Oke ini kedua ya finnya mobil kedua ya Mobil kedua dan sangat cukup capek Tebal banget sih yang ini Jadi tuh sebenernya ini edukasi lagi Ini aslinya berarti ini mobil warna hitam Ada dempul yang cukup tebal di warna merah marun Di warna merah marun di warna merah Gini-gini Berapa lakus? Klakusan Ya kan Cuman ya Ini yang beginilah proses restorasinya Tampak hari udah nyompot-nyompot ya berarti ya? Udah Nah ini gak jadi dulu nih Ini kenapa gak dikeluarkan? Karena gue tetep pengen lihat klaknya seperti apa sih sebetulnya Akan lurus-lurusnya gitu Biar gak lemah juga bingung sendernya gitu Karena ini cukup penggunaan sedikit kekerasan Tuh kekerasan ya Tebal ya? Kalo cat mah gampang dikupas Cuman yang susah tuh dempul tuh Dempul Tuh kekerasan sendiri Kayak dempulnya begini-gini nih Keras susah banget tuh Lihat guys Dia bergerak tuh Keras 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 Halo Earth Tunggu Tunggu Nah itu gue thanks banget buat salah satu follower gue Itu ngasih masukan banget sih Itu menurut gue Ceplosan seperti itu tuh menurut gue berharga banget buat gue gitu Bang kasih namanya Milo aja Milo apa bro? Mitsubishi Estilo Oke deal gue pake tuh namanya buat lo Nah buat yang mungkin sebelum-sebelumnya lihat vlog tentang si Mirage ini Mungkin kalian pada berpikir Bang itu bukan Mirage itu Estilo gitu Emang bentuknya gue bisa bilang sekitar 90% Dan itu ya emang Estilo banget Dan gue kenapa beli mobil ini Karena dulu gue pernah sempet punya Estilo gitu Zaman sebelum gue kuliah gue punya Estilo Gue pake kurang lebih satu setengah tahun gitu guys Dan akhirnya request dari keluarga gue Ya buat apa kamu nyimpen mobil tahun segitu Yang ibaratkan ngerusak-rusak Ngerepotin lo di jalan gak pake AC Overheat terus Penyakit Estilo seperti itu gesih guys Yang menurut gue ya Tapi akhirnya iman gue tergoda waktu itu Sampai akhirnya gue jual Estilo lama gue Dan gue balik lagi kesini Dapetlah Milo gitu Jadi itu sekedar sejarah tentang Gimana gue bisa pegang mobil ini guys Nah so langsung aja Ini di belakang gue Gue langsung sama anak-anak Team Earth Langsung Aplikasi Pain Restoration Yang dimana cukup Apa ya Dibilang memakan waktu ya Karena bisa dilihat langsung nih guys Ini Platnya emang masih bagus gitu Tapi kita gak tau kondisinya Ternyata Di dalam bodi mobil ini tuh banyak dempul Di bawah lapisan catnya Itu yang paling bikin ribet proses restorasi Jadi gue buka pake pen remover itu catnya Dan akhirnya ada dempul Dan dempul itu gak bisa ngotok terkena pen remover Nah itu for your information Akhirnya gue sama anak-anak solvingnya Bawa heat gun tuh guys Gue bawa heat gun Akhirnya Gue panasin bodinya semua Gue kerukin satu-satu Dan udah Apa ya Dua hari ya dik ya gue ngerjain ini ya Dua hari gue cuman dapet Coba liat guys Satu hari gue take out the panel ya kan Gue take out semua Bumper, lampu, kap mesin ya Karena Kenapa gue take out? Karena kalo kap mesinnya misalkan gue tetep Taruh disini dan gue scrapin Yang gue takut malahan melengkung guys Itu penyakitnya Jadi kita harus bener-bener berhati-hati Dengan mobil-mobil Yang bisa dibilang spare partnya juga Belum tentu ada Kita beli di Indonesia Nah itu Ibaratkan Knowledge lah Dari gue buat kalian semua yang nonton Oke Sebelum dilanjut lagi Gue info Kita ada 5 instagram guys Ada Store Earth Industry Dan 1 body kit kebangan kita Yaitu Athearth.saber Pokoknya kalian boleh follow-follow Seperti kasus ini Mungkin kalian liat Wah bodinya udah gak ada Ini udah progress gitu Makanya ajak temen-temen kalian langsung subscribe Dan nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan Jadi Semua notification Semua Berita-berita terbaru tentang bengkel kita ini Selalu terupdate di halaman utama youtube kalian Gitu guys Pokoknya Gue thank you dulu juga Yang buat selama ini selalu support Pokoknya Earth cinta kalian Gitu aja Oke jadi langsung dilanjut Ini prosesnya Gue udah take out tuh Part-partnya Kaca Mungkin ini juga nanti mau gue take out nih Karena Ini adalah salah satu bagian yang paling sensitif Kalau proses restorasi guys Kalian perlu perhatikan Tuh Karet kacanya Ya kan Kacanya nempel ke bodi Jadi Ini yang gue takut Masking tape Mau yang berbentuknya Bentuknya udah kayak solatipnya plastik Atau kertas itu Tetep bocor ya Karena Namanya bahan kimia cat itu kan panas Panas Ditambah Apa ya Proses pendinginan Otomatis kan keriput ya Jadi Itu yang kendala-kendala sebenernya Bakal kalian temuin Jika merestorasi bodi mobil kalian Langsung aja Lagi lanjut nih Jadi kondisinya udah seperti ini Gue nah ini nih Ini hit gun Gak perlu gue jelasin lah kali ya Ini hit gun kalian pasti tau lah Hit gun ini Ini hit gun Partnya udah dilepas Lampu-lampu aman semua Panel-panel Gue interior baru Ya paling karet-karet list bodi sih guys Gitu Jadi ini bakal gue lepasin semua Dan Kemarin mungkin ada yang Request Giveaway Gue kasih giveaway Oke Sekarang Mumpung ada mobil restorasi Dengan kondisi seperti ini Kalian tebak Gue mau kasih warna apa Ini mobil Surprise motherfucker Oke Oke Gue kasih Satu Kaos Dari Earth Berserta Lanyard Beserta Topi Satu set Kaos Lanyard Topi Lumayan tuh berapa duit tuh? Bos Bosnya kan dulu kan 450 ya 450 ribu Dengan senilai Baju Topi Lanyard Itu gue bakal kasih giveaway buat kalian Subscriber yang Nebaknya paling bener Warnanya apa ini mobil Ya pokoknya Cepet-cepetan Gue cuman bisa bilang Itulah kegunaannya Nyalakan loncengnya Kan lumayan gitu guys Jadi Kita-kita disini juga untuk merchandise sendiri Pengen kalian Apa ya Kalian rasakan juga lah Gimana Apakah buatan kaos di kita Cukup bahannya baik Enak Desainnya bagus Mangga dicoba sendiri Kok Mangga ya dik ya? Kenapa gak durian kali ya? Oh durian kali guys Gitu Oke Ya pokoknya Gue gak bisa Panjang-panjang lebar lagi Ini bodi Baru dua panel nih Ini Fender Pintu Trisplang aja Belum bersih tuh guys Gue gak bisa nih ngeliat begini Nanti pasti gue Lakuin Pen remover lagi Dan gue scrub ulang lagi Jadi ini baru dua panel Berhubung Kita ngerjainnya sendiri Jadi tolong Diwajarkan Kalo udah begini Kalian sadar gak sih Kalo kita-kitaan tidur ya Kalo mimpi kayaknya gini deh Kayaknya gini deh Kayaknya udah sampe kebawa-bawa kemimpi Kita udah berapa mobil Berarti dua mobil ya Meknya kita ya BMW M40 Kita udah selesai Mungkin ada di vlog sebelumnya ya Dan ini unit mobil kedua Di samping sana sih mungkin ada mobil project juga Cuman gue gak mau kasih tau dulu Itu apa Yang jelas Warga lama disini Dan dia pengen Titut Nanti gue kasih give away lagi buat kalian Pokoknya Pokoknya stay tune terus Mungkin ini sebelum part terakhir Gue ngingetin Kalo proses pen remover Kalian harus tutupin nih Bagian mesin Kenapa kalian perlu tutupin? Karena bahan kimia itu bisa ngerusak kabel-kabel Dan karet itu sendiri Makanya tolong diperhatikan baik-baik harus ditutup Dikerudungin Dikelonin Nah Kan enak gak? Enak gak? Bahasanya dikelonin enak kan? Nah Jadi Ya kan Apa ya? Jadi mobil kita bisa kerawat Dan Pelajaran lagi nih guys Satu pelajaran terakhir sebelum closing Ketika sudah pen remover Tolong basuh Bodi mobil anda dengan air sabun Karena bahan kimia tersebut di pen remover akan sendirinya pudar jika terkena sabun Mau sabun colek Sabun colek Mau yang colek-colek yang mana gak apa-apa deh Ngoknya Sabun lah intinya gitu Jadi menghilangkan kadar kimianya Dan Itu Last topic dari gua Soal pen remover Ya Mungkin ini kondisinya kalian bisa Lihat Gak banyak Mungkin ini gue bocorin sedikit dik Itu kaca spion Trimming udah gue lepas Handle Perkabelan duniawi Tapi banyak Itu udah Take out semua Jadi Ini mobil juga mungkin bagian dalemnya Inner pintu Bakal gua keletok semua Ini gua bakal habisin semua nih Gua habisin semua Habisin All you can do Bukan all you can eat ya Ah iya Oke jadi Mungkin Today topic gua segini dulu Gua ingetin lagi Kita ada 5 instagram guys Yang Lagi di develop Abis-abisan Dan kalian boleh Kepo-kepo Kerjaan apa aja yang kita Lagi lakukan di bengkel ini Karena kita gak bisa satu per satu Setiap hari Update di vlog Karena instagram itu Lebih mudah buat kita Oke Vlognya mungkin Today topic tentang si Milo segini dulu Subscribe Gua minta support dari kalian Pembelanjaan Pembelanjaan baju Dan part bisa via Tokopedia Cicilan 0% selama 12 bulan Dan Mudah-mudahan ke depan Ada model Baju Baju Koleksi terbaru Buat kalian Lihat-lihat dulu Kalau cocok dibeli Ya mangga Ya Duren Nah Mungkin gitu Topik gua sekian dulu Thank you for watching And Be the best on earth guys See ya See ya sub indo by broth3rmax